Intro Halo, perkenalkan nama saya adalah Kakek Sugiyono Orang-orang biasa juga memanggil saya dengan sebutan Kakek Legend Itu karena karya-karya kakek yang begitu banyak dan sudah melegenda Sebelum kakek menjadi begitu terkenal seperti saat sekarang Hidup kakek hanya biasa-biasa saja seperti layaknya kebanyakan orang Kakek pernah bekerja di sebuah perusahaan travel Hingga kakek memutuskan untuk berhenti di usia sekitar 60-an Dengan usia segitu adalah waktunya pensiun dari dunia kerja Dan menikmati hari-hari tua bersama keluarga dan cucu-cucu kakek Akan tetapi kakek menasar tidak bisa Seperti sebagian besar orang yang menikmati hari-hari pensiunnya Hanya sekedar diam di rumah dan tidak bekerja Akhirnya kakek memutuskan untuk mengejar passion kakek yang selama ini Sudah lama terpendam dalam lubuk hati kakek yang paling dalam Kakek memutuskan untuk berkecimpung dalam dunia industri film dewasa Kakek sengaja tidak mengabari kepada keluarga kakek Bahwa kakek masih mahu terus bekerja dan bekerja di suatu industri yang kayaknya Bukan tempat yang cocok dan layak untuk orang-orang seusia kakek waktu itu Tapi kakek bersih keras dengan keputusan kakek Kemudian ketika ikut casting di perusahaan besar yang memang rajanya industri film dewasa Tampak banyak orang yang melirik-lirik kakek Entah naksir atau terpesona dengan ketampanan kakek Atau mungkin heran dengan kakek Awalnya pihak perusahaan menolak lamaran kakek Karena dianggap sudah bukan usia produktif untuk bekerja lagi Dan juga faktor kesehatan Takutnya saat dilaksi tiba-tiba kakek jantungan Tapi kakek terus berusaha meyakinkan mereka bahwa kakek mampu dan sanggup Kakek meyakinkan pada mereka bahwa fisik kakek masih cukup kuat Meski usia kakek sudah kepala enam Dan syukurlah akhirnya mereka memberi kesempatan pada kakek untuk mencoba Pada saat hari pertama kakek mulai bekerja Kakek agak sedikit nervous Karena lawan main kakek usianya terpaut sangat jauh dengan usia kakek Lawan main kakek itu lebih tepat jadi cucu kakek daripada jadi pasangan kakek Untuk beradikan selayaknya hubungan suami istri Tapi demi passion kakek Kakek berusaha menunjukkan kepada semuanya bahwa kakek bisa dan hasilnya Mereka semua takjub dengan aksi-aksi kakek Produser dan sutradara film pun kemudian mengontrak kakek Mereka berpikir kakek memang punya bakat yang luar biasa dalam industri itu Bertahun-tahun kakek sudah melakoni berbagai macam adegan dengan pasangan yang berbeda-beda Nama kakek pun mulai melambung Banyak penasaran dengan aktor kakek-kakek yang ada di film-film dewasa itu Kemudian akhirnya terdengar juga oleh keluarga kakek Keluarga kakek sempat shock dengan berita itu Tapi kakek berusaha menenangkan mereka Bahwa kakek hanya ingin mengejar passion dan menikmati hari-hari tua dengan cara yang berbeda Dari orang-orang pada umumnya Keluarga kakek pun akhirnya dapat menerima Lagian dari pekerjaan itu kakek bisa punya penghasilan yang besar Dan meskipun sudah tua tapi tidak minta-minta pada keluarga kakek untuk dikasihani maupun dinafkahi Singkat cerita nama kakek sudah dikenal seluruh dunia Nama kakek masuk dalam seratus besar nama yang paling berpengaruh di dunia Dan kebetulan nama kakek diurutan 69 Dan pasnya lagi kakek juga saat itu berusia 69 Nah dari kisah kakek ini apa yang mau kakek sampaikan Sukses itu tidak mengenal usia Mau itu muda ataupun tua semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi sukses Tidak ada kata terlambat untuk sukses Kakek yang ketiga usia 60 tahun masih bukan apa-apa Tapi setelah usia 69 tahun Kakek bisa terkenal di mana-mana berkat karya kakek Satu pesan terlahir lagi dari kakek di video ini Semua orang pasti akan menjadi tua Tapi jiwa dan semangat jangan ikutan tua Tetapi harus tetap selalu muda Kalau kakek bisa, kalian pasti lebih bisa Oke, sukses untuk semuanya Oh iya, pesan sponsor dari pemilik channel ini Jika anda menyukai video ini Jangan lupa like dan subscribe channelnya ya Oke, terima kasih sudah menonton Dan mau mendengarkan kisah singkat kakek Terima kasih sudah menonton